Terima kasih. 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 Wow untung Retribution Servit Lens gak berhasil tercolong ke depan sana Dari itemnya silahkan obong wawah Yes cewek berserker fury Kalau kita lihat butusnya juga sudah dummy aja Jadi ini akan full untuk item defense ya Buat butusannya mengandalkan heptasis aja Kalau kita lihat dari Servit Lensnya baru di War Axe Belum ada item kedua sedangkan untuk Kabuki udah jelas ada Dreadnought Armor disana Jadi lebih ke defense juga buat Kabukinya Jadi ini menarik karena Dodonya memilih untuk bermain safety Daripada untuk super agresif dengan full damage Bukan hanya itu aja lihat bermain split push sudah dilakukan oleh tim Aura Fire Mereka ingin melakukan objektif dengan cukup baik Bahkan di depan sana para pemain dari tim Aura Fire Mereka benar-benar mengincar di arah mid lane Turet mid lane nya Servit Lens sudah kehilangan sedikit objektif Kecil demi sedikit dan membuat full difference gap gak cukup jauh 2700 dimelit ke sembilan memucan Iya dipegang oleh Aura Fire dan kali ini lihat Godiva Yang harusnya udah ketahun juga positioningnya Terkena satu buah Abyssal Ero dan bahkan Sans Bukan coba untuk menahan di area depan kali ini Godiva Kalau coba mungkul mundur tarik ulur dulu tapi yang mau main decon Karena sorong Godiva terkena stun Dan bahkan oh Godiva masih bisa survive Tapi terlihat di area belakang kainya Membully-bully dan bahkan 4 tumbang Dari Onyx Ispon masih mau lebih Hai bakal coba mengejar tapi tidak bisa menumbangkan Keyboy Itu cukup dari Aura Fire setidaknya mereka bisa menumbangkan 4 pemain dari Onyx Dan padahal itu Godiva tipis banget tapi ujung-ujungnya dia memang tumbang sih Tidak 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 Onyx Ispon mereka harus lebih pekat Mereka harus lebih sadar kalau Aura Fire ini saya pelindungnya bukan di Godiva Bukan di Kabuki Mereka harus tutup pergerakan dari Vashager Vashager lah yang selalu menjadi sebuah perlindungan Aura Fire Mendominasi segala teamfight yang dimiliki tim Aura Fire berkat Vashager dan satu lagi sebenarnya untuk komposisi dari Aura Fire ini sangat cocok untuk melakukan tim fight sedangkan Onyx T-Spot lebih ke orientasi untuk mendapatkan satu hero dulu Oh mereka pick satu persatu ya kok ya betul betul untuk tim fight gede udah pasti lah udah jelas disana ada Vestager gifnya Real World Manipulation masih ada Fluffy juga untuk menerima semua damage ini sisinya cukup banget sebenarnya dari Aura Fire untuk mau fight 5 lawan 5 ya mereka bakal pede banget apalagi Hai yang tidak tertangkap 1-4 tentunya quick down-nya connect dan makanya ini recovery juga baik banget dari seorang Hai sementara Godiva masih menjadi garda terdepan kali ini di area mid-nya bakal coba dipaksa ternyata tidak mau terlalu gagabah terkena satu dua yang memiliki dari seorang Sans Fluffy mencoba untuk memake up dan Sansnya tumbang di area depan kali ini ternyata seorang kiboy tidak bisa membantu Sans berada di garda depan karena damage yang dimiliki oleh Aura Fire kali ini sudah terlalu lebih banyak ini ini bencana lihat di depan sana service lens terlalu banyak di ternyata comfort dari lautan bagi tidak bisa terlalu banyak di tengah sana menjadi sebuah perlindungan yang berhasil namanya tim Monique esports Aura Fire mereka kehilangan Kabuki tapi mereka berhasil menambahkan Best Tourate di area bottom lane dengan cukup Baik, lihat. Nggak peduli apapun yang terjadi. Aura Fire memilih dengan sabar. Dia ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Bahkan di sini, di depan sana service lens hampir saya sepik of damage dari clean. Sudah harus diantisis api Goriva. Berada di depan, Boots, Sans tidak boleh terlalu offside. Dan kali ini Boots coba melakukan clear minion saja. Dan nampaknya belum bisa mempertahankan turret di arah home lane-nya, Momo Chan. Objektif, objektif, dan objektif dari Aura Fire kali ini. Di menit yang ke-12, Neka udah mengantongi banyak banget tuh red. Kali tujuh, red dipegang oleh Aura Fire. Dan bahkan buat teman-teman yang lagi lapar mungkin ya. Pas lagi no bar nih, jangan lupa pakai kode promo MPL ID X-Grebs. Dapetin diskon 50% dan langsung di-scan aja. Alright clear minion, lele-nya nggak berhasil. Tapi Fluffy mencoba menanggap surah Keyboy. Demi saya berikan-ikan quick draw dari seorang high. Kali ini agak sedikit tertampar. Keyboy memilih untuk mundur. Dan mereka tidak memiliki high ground defensif untuk segi magical damage. Mereka punya Benedetta. Tapi mereka tetap masih butuh magical damage yang seperti aku bilang sebelumnya. Benar, yang kamu bilang kurang banget ya dari Onyx Esports sendiri. Dan Godiva. Ini yang menurut aku ya. Yang mendistract dari Onyx juga sebenarnya keberadaan dari Godiva. Yes, bahkan dengan ada kekeran-kekeran dari revenge ya. Itu sebenarnya udah ganggu gameplay tau. Itu psikologisnya kena. Insecure. Iya. Iya, nggak sih? Insecure. Karena ini tiba-tiba bisa loncat dari mana aja nih Godiva nih. Yang bangun-bangun gedung insecure. Bener, tapi dari Onyx Esports ini ya. Mereka harus bisa memaksimalkan juga sih untuk potensi hero-nya. Satu adalah main pick-off yang kedua dan mereka harus bisa untuk memainkan split push juga. Split push, culik-culik ya. Karena menurutku disini untuk fight secara 5 lawan 5. Ini bakal susah banget bagi Onyx Esports. Oke, tapi nampaknya Onyx Esports masih mau bermain dengan 5 vs 5. Kabuki terkena ada teres dari seorang Godiva. Tidak berhasil berkenaan apapun. Sedangkan stas di depan sana. Booster takap. Bilang lele on point. Kiboy masih mau lebih, Vesango menjadi pilihan. Tapi di belakang sana, cewek berhasil menanggap. Pergerakan dari Sorkabuki masih mau lebih. Cewek Dewes yang terus sakit. Tapi lihat Widow Dencer. Hai, buka menjadi pilihan utama. Target ke arah yang salah. Cewek hampir saja bisa memenangkan dari 2 vs 1. Tapi di sana dia memilih ke arah seorang Godiva. Karena kalau pakai Moskov itu, itu targetnya diganti. Jadi yang terdekat. Kan kita biasa tuh darah terendah. Iya, darah terendah. Kalau Moskov itu setahu aku, maksimalnya dengan targeting yang terdekat. Karena dia tuh terlalu ini sih menurut aku. Pendek range-nya juga. Iya, aku lupa ya aku nonton di siapa ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Aku nonton di salah satu pro player juga. Oh, Wawa. Bukan Oh, Wawa. Oh, bukan ya. Kamu nggak kelihatan. Aku mau bilang tuturuh atau tuturuh ya. Aku lupa. Pokoknya intinya ada kok. Ini pro player juga. Pro main market. Tebel banget sih. Kalau kalau lihat ya. Itu damage-nya cewek tuh ditahan semua sama Godiva. Ada anti kuires. Tapi kalau nanti ada DHS. Itu yang bocor Godiva. Nah, iya. Masalah ini dari itemnya cewek juga belum jadi semua ya. Oh, iya. Belum jadi semua. Melfikror atau DHS? Aku sih DHS ya. Kayaknya dia mau... Kayaknya dia mau... Kalau main sepuluh. Ada Esmeralda soalnya. Iya sih. Oke, tapi lihat di depan sana. Booth lagi-lagi yang akan mencari. Lagi-lagi yang akan mencari. Lagi-lagi yang akan mencari. Lagi-lagi yang akan mencari. Booth seorang diri. Booth versus everybody. Bukan jadi hal yang baik. Kabuki. Memang nanti hati yang tiga pergerakannya. Tapi lihat masih maulah. Bila. Oh, my God. Damage yang diberikan dari suara Kabuki. Gak bisa dibentuk kembali. Fluffy masih mau lebih falling. Starbone. Dikailah. Ini bencana. Aura Fire. Mereka mendapatkan Lord di atas menit 12. Mereka mendapatkan tiga point kill. Lord sudah bergerak menuju ke arah bottom lane. Timonikismon. Wow. Ketika Vesager buka real manipulation-nya. Gak ada yang bisa lari dengan mudah tentunya. Tiga tumbang. Di tangan Aura Fire. Dan bahkan menisahkan Sir Fitland. Kali-sat juga udah mulai respawn. Dan bahkan Super Minion juga udah mulai masuk ke area basenya. Mulai langsung ngejuk lagi. Tapi kali ini high. Mulai dipandung ke depan. Mencoba untuk menahan. Masih memiliki tapi terletak Sir Fitland. Tumpang di tangan seorang high. Kali-kali-kali. Kabuki save the day. Katsrot. Katsrot. Sat-sat-sat-sat-sat. Dua miliar from Kabuki. Gila Kabuki. Lihat di basenya memocan. Sensasi.